Saya akan kembali ke kota saya, Solo, sebagai rakyat biasa. Sebentar lagi Joko Widodo bakal purna tugas sebagai Presiden Republik Indonesia, pria asal Surakarta, Jawa Tengah itu akan meninggalkan Istana Negara pada 20 Oktober 2024. Sebagai mantan orang nomor satu di Republik ini, Jokowi masih diberi keistimewaan oleh negara. Selain akan mengantongi uang pensiun sebesar 30,2 juta rupiah, Jokowi juga mendapatkan berbagai tunjangan seperti tempat tinggal termasuk perlengkapannya plus biaya pemakaian air, listrik, dan telepon. Jokowi beserta keluarganya pun berhak memperoleh seluruh biaya perawatan kesehatan dan mendapat fasilitas kendaraan lengkap dengan pengembuninya. Kendati semua kebutuhannya saat pensiun ditanggung negara, hingga saat ini Jokowi belum punya rumah partai politik tempatnya bernaung. Sementara Wakil Presiden Marut Amin sudah dirangkul Partai Kebangkitan Bangsa dengan diberi posisi sebagai Ketua Dewan Syuro. Selama 10 tahun memimpin Indonesia, Jokowi telah melakukan banyak hal, baik buruknya telah terpampang di banyak pemberitaan media masa. Dia yang datang dengan muka desa dan segala kepolosannya, akan pulang dengan meninggalkan segudang persoalan yang akan menjadi beban negara. Dalam Mahkamah Rakyat Luar Biasa yang digelar pada 25 Juni 2024, Jokowi Dodo dinyatakan terbukti melanggar hak konstitusi rakyat dan tidak lagi memiliki kelayakan sebagai Presiden. Ia melabrak seluruh tabu reformasi dengan menghidupkan kembali korupsi, kolusi, dan napotisme yang jauh lebih vulgar dibanding masa otobaru. Jokowi pun terbukti melanggar hak asasi manusia dan merusak demokrasi dengan cara memberi ruang bagi pelanggar ham berat dan melanggengkan infunitas. Selain itu, ia gagal melaksanakan tugas konstitusi, yakni mencendaskan kehidupan bangsa dengan tidak melaksanakan tugas pengenuhan hak atas pendidikan warga negara, terlibat secara cara aktif melakukan komersialisasi pendidikan dan pendudukan atas kebebasan akademik. Mahkamah Rakyat luar biasa mencatat sembilan dosa yang dilakukan Jokowi, yaitu perampasan ruang dan peningkiran masyarakat, komersialisasi, penyeragaman dan pendudukan sistem pendidikan, sistem kerja yang memiskinkan dan menindas pekerja, kerasan, persekusi, kriminalisasi, dan diskriminasi, korupsi, kolusi, dan napotisme, serta perlindungan kepada koruptor, pembajakan legislasi, kejahatan, kemanusiaan, dan pelanggengan impunitas, ekspolitasi, sumber daya alam, dan program solusi palsu untuk krisis iklim, serta militerisme dan militerisasi. Selain itu, Jokowi juga meninggalkan utang yang terbilang besar apabila dibanding saat ia mulai jadi presiden pada 2014. Kala itu, utang pemerintah sebesar 2.601 triliun rupiah, dan kini setelah hampir 10 tahun menjadi presiden, utang Indonesia pada Agustus 2024 diketahui sebesar 8.461 triliun rupiah. Terima kasih telah menonton!